Dan berakhirnya masa libur panjang Natal dan juga tahun baru 2022 membuat arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terus mengalami peningkatan. Sementara itu di Polres, Bogor kembali memperlakukan sistem satu arah atau one way menuju Jakarta. Langkah ini diambil lantaran terjadi kepadatan arus lalu lintas dari arah puncak menuju Jakarta pada minggu sore. Arus balik libur panjang Natal dan tahun baru 2022 di ruas tol Jakarta Cikampek hingga minggu malam terus meningkat. Ribuan kendaraan dari arah Cirebon dan arah Bandung terus mengalir menuju Jakarta. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, petugas kepolisian Satlantas Polres Karawang memperlakukan sistem kontraflow dari km 65 hingga km 47 Karawang Barat. Diperkirakan puncak arus balik libur Natal dan tahun baru akan terjadi hingga Senin pagi. TKS lalu lintas dilakukan karena pada minggu sore, Jaisa Marga mencatat adanya peningkatan arus lalu lintas sebesar 22% dari arah Transjawa dan 13% dari arah Bandung. Arus lalu lintas libur Nataru kali ini lebih padat dibanding periode sebelumnya. Sekarang untuk yang kembali masuk ke Jakarta Bik, dari tanggal 7 Desember sampai 1 Januari itu sekitar 2.320.000 kendaraan, itu naik 13,7% dibandingkan dengan Nataru pada tahun 2020. Jaisa Marga memprediksi peningkatan arus lalu lintas sehingga akhir libur Nataru kali ini akan meningkat 26% dari rata-rata lalu lintas normal di bulan November 2021. Polres Bogor kembali memperlakukan sistem satu arah atau one-way menuju Jakarta sejak minggu pukul 3 sore. Langkah ini diambil lantaran terjadi kepadatan arus lalu lintas dari arah puncak menuju Jakarta pada minggu sore. Sementara itu, sejak minggu pagi hingga sore, kondisi arus lalu lintas di sepanjang kuas jalan raya puncak padat merayap. Hingga minggu sore, masyarakat masih terus memadati tempat wisata yang berada di sekitar puncak seperti di kawasan wisata Tunggu Mas. Terima kasih telah menonton!